Sementara itu pemirsa sebanyak lima orang tewas dalam kecelakaan antara bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah dengan truk tronton di Gersik, Jawa Timur. Penyebab kecelakaan diduga karena sopir bus pariwisata hilang konsentrasi. Inilah video amatir yang menunjukkan kecelakaan maut antara bus pariwisata dengan truk tronton. Di ruas jalur pantura Desa Kemangi, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gersik, Sabtu Malam. Akibat kecelakaan ini sebanyak lima penumpang bus tewas dan lima belas penumpang lainnya mengalami luka dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Bus pariwisata ini membawa rombongan ziarah wali dari Desa Karangjati, Kecamatan Pandaang, Kabupaten Pasuruan. Kronologis kecelakaan bermula saat bus pariwisata rombongan ziarah wali sedang dalam perjalanan dari arah lamungan menuju Gersik. Sesampainya di lokasi kejadian, pengemudi bus kehilangan konsentrasi sehingga bus oleng ke kanan melintasi marka jalan. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju truk truk tronton. Karena jaraknya terlalu dekat, pengemudi truk truk tronton tidak bisa menghindar sehingga kecelakaan tidak terhindarkan. Pengemudi, pengemudi kendaraan bus kurang konsentrasi saat berkendara. Kemudian oleng ke kanan melebihi marka as jalan tengah dan ada kendaraan truk truk tronton yang datang dari arah berlawanan. Polisi masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Gersik Jawa Timur, Agus Ismanto, Ayus melaporkan.